Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah Yang saya hormati Petua Dewan Hakim Kabupaten Gersik Bapak Kiai Haji Saiful Munir Dan seluruh Bapak Ibu Dewan Hakim pada pelaksanaan Musabah Kotilawadil Kur'an Kabupaten Gersik tahun 2022 Dan yang saya hormati saudara saya, kepala bagian kejajaran rakyat pada pemerintah Kabupaten Gersik berserta seluruh jajaran Dan Pak Kasih Bimas Islam pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Gersik dan hadirnya sekalian Yang mungkin tidak bisa kami sebut satu persatu yang dimuliakan Allah SWT Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, puji syukur Mari sama-sama selalu kita panjatkan kehadirat Allah SWT Alhamdulillah pagi ini kita bisa bermuajah Kita bisa berkoordinasi, kita bisa berinteraksi secara langsung di ruangan yang sangat representatif ini Dalam rangka sosialisasi penjurian Rencana pelaksanaan kegiatan Musabah Kotilawadil Kur'an tingkat Kabupaten Gersik Selanjutnya, salawat ma'asalam semoga terimpahkan kepada junjungan kita Baginda Rasulullah Muhammad SAW Bapak, Ibu, para kiai yang sangat saya hormati Tentu saya mengucapkan terima kasih, apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya Kepada khususnya Bapak Kabak Kesra Beserta seluruh jajaran Pak Khairul dan kawan-kawan Yang telah menjadwalkan kegiatan ini sebagai tahapan pelaksanaan MTK tingkat Kabupaten Yang kedua tentu ucapan terima kasih kepada LPTK Provinsi Jawa Timur Karena beliaunya ini juga sangat luar biasa Di sisi kesibukan beliau Tapi beliau masih menyempatkan hadir di ruangan ini Dalam rangka untuk memberikan mungkin pembinaan dan pembekalan Kepada Dewan Hakim pada pelaksanaan MTK yang akan datang Bapak, Ibu yang sangat saya hormati Insya Allah Kalau kita memulai sesuatu yang baik Karena ini adalah kompetisi Karena ini adalah musabakoh Yang dikompetisikan, yang dimusabakohkan itu adalah Al-Gur'an Tentu harus kita siapkan secara matang Tahapan-tahapan ini harus kita lalui Kalau kita memperoleh sebuah keberhasilan atau kesuksesan Tidak mungkin orang-orang itu ujuk-ujuk sukses Tetapi tidak memenuhi proses yang matang Kita harus merencanakan apa yang hendak kita lakukan itu Betul-betul rencana yang baik Betul-betul rencana yang strategis Sehingga insya Allah Kalau kita memulai sesuatu yang baik Kemudian prosesnya baik Pasti outputnya akan baik Kita tahu bahwa di Kabupaten Gersik ini Berdasarkan riwayat sejarah Pelaksanaan musabakoh ini selalu berada Di The Big Five Karena memang potensi-potensi yang ada di Kabupaten Gersik ini luar biasa Dan dukungan-dukungan dari seluruh stakeholder yang ada Terutama dari pemerintah kabupaten ini luar biasa Maka kalau kepingin pelaksanaan ini hebat Bermartabat Kemudian hasilnya mantap Maka harus dilalui proses yang mantap pula Termasuk tahapan pada pagi ini Bapak-Ibu sekalian yang sormati Mohon maaf Saya sebelum ke Gersik ini Saya berdinas di Kabupaten Tuban Yang tiga tahun yang lalu Itu menjadi juara umum Provinsi Jawa Timur Pelaksanaan musabakoh dirawatil Kur'an Sebelumnya Belum pernah masuk di 20 besar Belum pernah Padahal Tuban ini memperoleh lakob Bumi wali The spirit of harmony Bumi wali Padahal walinya disana Sunan Bonang Walinya disini Sunan Giri juga Maulana Malik Ibrahim Kalau disana mungkin Masuk di 20 besar Paling tidak kita masuk di 10 besarnya Walinya lebih banyak dari Tuban Nah gitu ya Logikanya begitu Nah maka dari itu Segala upaya Untuk kita laksanakan Sebagai pengalaman Karena experience in the vestige Pengalaman adalah guru yang terbaik Dan itu kami Disana sebagai Kepala Kementerian Agama Sangat sinergi Dengan pemerintah kabupaten Terutama dengan Kepak Esra Gak turu-turu Untuk gak Supaya sukses Caranya bagaimana Ya ngapun Segala cara kita lakukan Bahkan kontradisi Dengan bupatinya Pada saat itu Pak Bupati Tidak setuju Malah kalah Kita mengimpor Dari luar Gak setuju Ya ngusabah Kodolatil Quran Kodolatil Tokokono Kodolap Bapak Syahid Nah ngotolat Saya angkat tangan Kalau gitu Nah gitu Dia ya pedih Nah maka dari itu Setelah kita Koordinasi komunikasi Yang sinergi Alhamdulillah Beliau setuju Dengan dukungan Dana Insya Allah Kurang lebih Mungkin 12 miliar Pada saat itu Habis untuk Pelaksanaan Musabah Kodolatil Quran Sampai-sampai Seluruh hotel Yang ada Dari Kementerian Agama Koordinasi dengan Apa Pemerintah Kabupaten Seluruh hotel Untuk kita undang Kemudian kita Datangi perkamar Bukan sweeping Siapa yang menghuni Di situ Tetapi apa Kita ukur Aragi belaknya Satu persatu Perkamar Dari Badan Kisab Rukyat Yang ada di Kementerian Agama Kabupaten Tupan Kemudian kita Katik sajadah Kemudian kita Kasih Quran Dengan sinergi Bukan dari Kementerian Agama Sinergi dengan Basnas Dan lain sebagainya Sehingga saat ini Kalau panjangan Ke hotel Yang ada di Tupan Semuanya ada Aragi belaknya Dan ada Kurannya Hibah dari Basnas Termasuk Ada sajadah Kemungkinan Yang masuk Di situ Mungkin Non-Islam Gak sembahyang Tapi gak apa-apa Karena bumiwali The spirit of Harmony Sama identif Dengan gersik Gersik ini Jauh lebih hebat Penduduknya Atau 1,3 juta Kemudian Berdekatan dengan Metropolis Dengan Surabaya Ini harus lebih sukses Makanya malu Nanti saya juara umum Kemudian denger saya Tidak jadi juara umum Jatuh nama hamba Ini nanti Nah itu ya Nah Maka dari itu Ya Semuanya harus Punya visi Dan misi yang sama Apa Masih juara Caranya bagaimana Wallah Alhamdulillah Nah ini tanggung jawab Yang paling besar adalah Dikabakesera Dan Pak Aji Saiful Muliri Nah itu ya Kalau nanti gagal Ya orang berdua ini Yang terdakwa Gitu ya Bapak mumpung Nyetal migah Gitu ya Nah Beliau berdua Dari LPTG Mohon maaf Ya dari LPTG Sangat sinergi Pada saat kita di Tuban Alhamdulillah Ini tadi beliaunya Sudah berada Di ruangan Pak Kabak Kestra Mungkin sudah di BCI Pak caranya Apa Kuk Jawa Timur Juara bersih Nah gitu Tapi ojo ngomong Top Pak Kabak Nah ini ngomong Top Nah gitu Ngerti maksudnya Pak Kabak Pak 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 Bapak Bapak Beliaunya ini Yang punya kriteria Untuk menilai Apakah Kafila kita itu Bisa diandalkan Atau enggak Atau menjadi Juara Satu Dua Dan tiga Atau harapan Sudah bisa diukur Pada saat itu Ditubang Insya Allah Sama sekali Tidak meleset Apakah KKN Pak Zahid Nyombong KKN Tapi yang jelas Kita profesional Mana yang kurang Pada saat Anak-anak itu Berlagak Berkompetisi Kekurangannya di sini Kemudian Dari LPTG Provinsi Dan Dewan Hakim Provinsi Kita hadirkan Untuk pembinaan Dua belas kali Pembinaannya Tingkat Provinsi Jadu Berpada saat itu Nah makanya Itu adalah Salah satu metode Salah satu cara Bagaimana kita Menjadi seorang Juara Nah karena ini Tingkat Kabupaten Gersik Ya tentu Kita mengharapkan Mendapatkan Sebuah Apa Anak-orang Yang betul-betul Punya kompetensi Terkait dengan itu Karena cabangnya Itu sangat Sangat Banyak Perlu metode Metode khusus Terutama Apa Penjurian Karena seni itu Mohon maaf Beda dengan Olahraka Kalau Foli mungkin Mencuri-mencuri sedikit Gitu saja Mungkin Tapi kalau seni Mohon maaf Itu kadang-kadang Ada nilai-nilai yang Subjektif Dimasukkan di situ Nah Mohon maaf Ini LPTG Kita hadirkan Kalau nilainya Sama Umpamanya Begitu Yang mungkin Faktor Kedekatan kita Itu adalah Insya Allah Didahulkan Nilainya 50 Sama-sama 50 Mungkin yang Ini yang Dimenangkan Sama Dewan Juri Mungkin begitu Maka Kita harus tetap Mengedepankan Sikap profesional Mana yang terbaik Itulah Yang nanti Akan mewakili Kabupaten Gersik Ketingkat yang lebih tinggi Ketingkat provinsi Lebih-lebih Ketingkat nasional Maka dari itu Ada beberapa Kode etik Penjurian Atau Dewan Hakim Nanti yang lebih Akuntabel Disampaikan oleh Beliau berdua Tetapi Catatan saya Mohon maaf Itu Dewan Hakim Memahami Perdoman dan teknik Perhakiman Tentu Tentu harus Apa Ada kode etiknya Seperti itu Harus memahami Perdoman Dewan Hakim Juga memegang Teguh rahasia Sebelum Sudah penilaian Nah Jawa Timur ini Termasuk Gersik ini Kalau kita Berikan Penilaian Itu Insyaallah Pelaksanaan Kompetisi Musabakoh Yang ada di Provinsi Jawa Timur Itu sebenarnya Lebih baik Dari tingkat nasional Karena Provinsi Jawa Punya IT yang lengkap Punya Tenaga-tenaga Yang handal Yang itu Semuanya digunakan Oleh provinsi Tapi kadang-kadang Nasional Tapi kadang-kadang Nasional tidak digunakan Seperti Pak Sirot itu Luar biasa itu Dari Jawa Timur Dari kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Begitu selesai Langsung muncul nilai Muncul nilai Dan bisa diambil Nah kadang-kadang Di tingkat Nasional Tidak seperti Seperti itu Ya itu Itu mungkin Nasional punya Kebijakan tersendiri Dewan Hakim Mari kita laksanakan Kegiatan ini Dengan tuntas Biar tidak Sering ketemu Tapi hasilnya Tidak Tidak ada Atau kurang maksimal Jarang ketemu Tapi begitu ketemu Kita punya Konsensus Punya Komitmen yang tinggi Kita laksanakan Insya Allah Itulah yang mungkin Lebih Lebih baik Oleh karena itu Nanti mungkin ada Feedback Ya bagaimana Supaya Pelaksanaan Kegiatan MTK Tahun 2022 Yang direncanakan Dimbawin Tanggal 31 Mei Itu nanti Berjalan lancar Sebagai Harapan kita Dan tentu Memperoleh Ridho Barokah Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bapak Ibu Terima kasih Atas perhatiannya Supaya kegiatan ini Senantiasa Mendapatkan Ridho Dan Barokah Allah Maka Langkah baiknya Jika kita buka Bersama dengan Bacaan Umul Quran Alahadiniyah Wa'alatuliniyatin Suriqa Al-Fatiha Terima kasih Maka Sosialisasi Penjurian Pada pelaksanaan MTK Ke 30 Kabupaten Gersik Tahun 2022 Secara resmi Saya nyatakan Dibuka Dan dimulai Kegiatannya Terima kasih Wallahu mu'afiq Wa'amid ta'arik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati